Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di episode RS Jopatwaras Pada episode kali ini, dalam rangka Hari Diabetes Dunia, tanggal 14 November kemarin Saya Dr. Aldo akan kembali membahas topik diabetes Nah, sebelumnya saya sudah banyak kali ya membahas tentang diabetes Mulai dari masalah kaki, lalu juga komplikasi-komplikasinya Tentang insulin, yang masih banyak banget hoaxnya dan membuat orang jadi takut memakainya Kemudian yang terakhir, saya bahas diabetes pada kehamilan kalau nggak salah Nah, topik kali ini tidak kalah penting Terutama untuk para kaum laki-laki nih ya yang punya masalah diabetes Yaitu tentang gangguan atau disfungsi dari ereksi Gangguan ereksi ini sebenarnya kejadiannya cukup sering loh ya Apalagi pada pasien diabetes, laki-laki yang sudah mengalami diabetes itu lebih dari 10 tahun Ini kejadiannya cukup sering Dan dibandingkan sama kejadian disfungsi ereksi pada polosi umum ini sangat signifikan bedanya ya Dan yang jadi masalah adalah topik ini seringkali malu untuk diutarakan atau ditanyakan oleh pasien Karena mungkin masih merasa tabu ya kalau mengutarakan kehidupan seksual masing-masing Tapi tidak bisa disangkal bahwa gangguan pada fungsi ereksi ini akan menyebabkan gangguan juga Atau berkurangnya kualitas hidup dari para pasien Dan sayangnya nih ya beberapa dokter mungkin juga agak enggan menanyakan Kecuali kalau pasiennya yang ya menyinggung duluan gitu ya Karena ya topiknya memang agak-agak sensitif Nah, terkait disfungsi ereksi sendiri penyebabnya itu tentunya dia sebagai komplikasi dari diabetes Diabetes melibatkan gangguan dari sistem saraf otonom ya Kemudian juga tentunya apakah ada gangguan pembulu darah yang menyebabkan aliran darah ke penis itu terganggu Dan terakhir yang juga penting dan sering dialami adalah faktor psikis Jadi kalau misalnya ada misalnya gangguan cemas, depresi atau stres yang berkepanjangan Ini juga bisa menyebabkan gangguan pada fungsi ereksi pada pasien laki-laki dengan diabetes Dan apabila ditemukan adanya berkurangnya libido Libido ini terkait dengan fungsi hormon testosteron atau hormon laki-laki Kalau fungsi hormon testosteronnya baik, libidonya akan baik Nah, sayangnya pada pasien diabetes seringkali ditemukan kadar hormon testosteron ini lebih rendah dibanding mereka yang tanpa diabetes Jadi kalau misalnya ada gangguan fungsi ereksi, lalu libidonya juga menurun Atau nafsu seksualnya menurun, penting untuk diperiksakan kadar hormon testosteronnya juga Menegakkan diagnosis gangguan ereksi pada pria bisa dilakukan dengan menanyakan 5 pertanyaan Yang tergambung dalam sebuah questionnaire yang namanya IEF5 Atau International Index of Erectile Function 5 Karena ada 5 pertanyaan Dan 5 pertanyaan ini mencakup beberapa hal ya tentang ereksi tentunya Tentang seksualitas pria Misalnya fungsi ereksinya sendiri bagaimana lalu tentang orgasme, nafsu seksual, kepuasan hubungan seksual, dan juga kepuasan diri secara umum Nah, dari pemeriksaan questionnaire ini nanti akan ditotal skornya ya Kalau misalnya skornya antara 12 sampai 16, ini gangguannya masih bersifat ringan sampai sedang Kalau angkanya totalnya hanya 8 sampai 11, itu gangguannya sudah sedang Sementara kalau misalnya di bawah itu, 1 sampai 7 itu berarti gangguan fungsi ereksinya sangat berat ya Masuk kategori berat dan perlu pengobatan dan penanganan yang komprehensif lah intinya Nah, untuk pengobatannya sendiri sebenarnya jadi satu ya sama pencegahan sebenarnya ya Kalau kita berbicara diabetes kan tentunya harus gulanya dikontrol dengan baik Kemudian harus dicari tahu juga nih, ada nggak faktor-faktor resiko gangguan fungsi ereksi yang juga dimiliki oleh pasien tersebut Misalnya rokok, pernah nggak? Anda lihat ya, di bungkus rokok itu kan udah jelas Merokok dapat menyebabkan gangguan kehamilan, janin, resiko kardipaskuler, kanker, termasuk impotensi kan ada di situ Nah, pada laki-laki ya impotensi ya kalau nggak bisa ereksi, makanya stop rokoknya Kemudian, kalau misalnya gemuk, turunkan berat badan Lalu, kalau yang punya kolesterol tinggi, kolesterolnya diperbaiki Juga mereka yang dengan hipertensi, karena tadi saya sebut ya Entah gangguan saraf atau gangguan pembuluh darah Nah, pembuluh darah itu kan faktornya banyak tadi tuh Kolesterol, hipertensi, merokok Nah, itu bisa menyebabkan gangguan sehingga menyebabkan disfungsi ereksi Setelah memperbaiki pola hidup dan mengontrol faktor-faktor resiko Hal yang perlu diperhatikan berikutnya adalah faktor psikis Kecemasan, depresi, komunikasi yang kurang baik dengan pasangan Stress yang kronik gitu ya, yang jangka waktu lama Ini semua bisa menyebabkan gangguan dari disfungsi ereksi Dan juga ya tentunya gairah seksual ya Jadi gak mood segala macem Nah, itu juga perlu dikonsultasikan Dan bahkan kalau perlu dilakukan yang namanya psikoseksual Ya, kalau perlu konsultasi dengan psikolog atau psikiater Juga boleh apalagi kalau misalnya gangguan cemas atau depresi ini cukup berat Dan kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya ada gangguan libido Ya, itu juga diperiksa kadar testosteronnya menurun Perlu diberikan juga nih suplementasi hormon testosteron Supaya libido juga menaik dan mudah-mudahan memperbaiki gangguan ereksinya Terakhir yang saya mau bahas adalah obat Obat untuk gangguan fungsi ereksi ini diberikan setelah Gaya hidup diperbaiki, faktor risiko dikontrol dan juga faktor psikis diatasi ya Nah, obat yang sudah terkenalkan Sildenafil Sildenafil itu merk dagangnya Viagra Wah, ini udah terkenal banget deh Banyak dibuat meme-meme jokes-jokes tentang obat ini Tapi ya, sebenarnya itu obat ya Obat loh ya Dan tidak dipakai sembarangan hanya untuk meningkatkan kualitas hubungan seksual Kalau misalnya memang Anda punya gangguan ereksi, jangan langsung obat Ya, dicari dulu dong penyebabnya Dan harus hati-hati ya Kalau mau menggunakan obat-obat sejenis ini Sebenarnya itu perlu sekali dilakukan peniksaan jantung yang menyeluruh oleh dokter Karena ya, efek sampingnya salah satunya bisa ke arah sana Mengimbuhkan gangguan jantung Apalagi mereka yang memang sudah punya masalah jantung Dan menggunakan obat dari golongan nitrat Obat golongan nitrat, kalau misalnya dikombinasi dengan sejenis Sildenafil atau Viagra Dan teman-temannya ya, yang mirip-mirip gitu ya Itu bisa menyebabkan tekanan darah turun Ya, tidak bisa pingsan, bisa menanggah sadaran Ini kan bahaya sekali, bisa sampai shock pasiennya Jadi, konsultasikan dulu sebelum Anda mengkonsumsi obat-obat sejenis itu Jangan menganggap hal terkait seksualitas itu tabu ya Karena tentunya sangat mengganggu kualitas hidup Dan apabila Anda pasien laki-laki Memiliki diabetes dan sudah memiliki gangguan fungsi ereksi Konsultasikan dengan dokter Anda Agar bisa dicari tahu ini lebih gangguannya ke arah yang mana Dan dilakukan penanganan yang tepat Sehingga kualitas hidup Anda juga membaik Saya Dr. Aldo undur diri Silahkan like dan share info ini bila bermanfaat Dan sampai jumpa di episode RS Cepat Waras berikutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton!